Halo teman-teman kita ketemu lagi teman-teman terima kasih banyak teman-teman sudah mampir ke channel saya ini ya kita doakan dulu nih teman-teman supaya diberikan kesehatan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya dan juga dilimpakan segala rejekinya dan juga dijauhkan dari segala musibah ya amin amin di video kali ini teman-teman saya ada sedikit pekerjaannya sekalian saya mau membuat satu video atau membuat konten dunia tujuannya untuk berbagi informasi dengan teman-teman nah barangkali teman-teman saat ini yang sedang mengalami sedikit musibah atau sedikit insiden ya di jalan saat dimana kita sedang berkendara mobil kita ada terjadi sesuatu ya Nah saya ambil contoh di mobil ini ya teman-teman kebetulan memang lagi sementara saya kerjakan jadi saya sekaligus memberi informasi buat teman-teman ya Nah jadi di mobil ini kerusakannya boleh dibilang kategorinya tidak terlalu begitu parah ya hanya memang di bagian sini nah ini untuk dudukan dengan radiator dan kondensor AC yang bergeser posisinya akibat ada benturan ya teman-teman tapi kalau kita lihat di bagian lain ya teman-teman masih aman ya jadi masih aman yang lain untuk sasisnya masih aman untuk mesinnya masih aman radiator aman kondensor AC aman kipas fan utama masih aman nah jadi kalau misalnya mengalami sekiranya kurang lebih sama seperti ini nah teman-teman sebagai pemilik mobil ya jangan terlalu panik ya teman-teman jangan karena ada kategori ya di mobil yang kena insiden seperti ini ya maksudnya begini kalau kondisinya hanya seperti ini ya tentu saja hanya ada beberapa bagian teman-teman saja yang mesti kita ganti ya teman-teman nah coba lihat di sini ya ini kan radiatornya masih bagus ya ini radiatornya masih bagus tidak ada yang pecah tidak ada yang bocor ya baik dudukan baik kaki radiatornya ya untuk bagian bawah radiator itu masih bagus ya teman-teman hanya memang dudukan radiatornya saja yang bermasalah kalau untuk radiatornya sendiri aman ya teman-teman tidak ada kebocoran sama sekali nah jadi kalau misalnya teman-teman mengalami hal seperti ini artinya untuk biaya perbaikan mobil itu sudah pasti tidak terlalu mahal ya teman-teman nah ini informasi saya beritahukan kepada teman-teman supaya kita tidak ini ya kita sedikit memahami jadi kita juga bisa nanti mudah berkonsultasi atau berkomunikasi dengan bengkel yang rencananya mobilnya akan kita masukin ke tempat itu ya Nah jadi kita bisa memulai dengan cara mengecek dulu bagian-bagian semacam seperti radiator terus kita juga menanyakan apakah memang bagian lampu ada yang pecah atau ada yang letak ya kan mungkin saja ya bisa saja Nah tetapi teman-teman harus memperhatikan ya yang perlu sangat diperhatikan itu untuk bagian sasis ya karena sasis ini ya boleh dibilang adalah bagian yang bersentuhan langsung dengan bagian suspensi ya maksudnya begini ya teman-teman sasis itu kalau misalnya kita lihat ya kalau disini kan hanya untuk dudukan radiator ini agak memang lari ya kurang lebih sekitar 10 cm lari tapi yang lari hanya disini aja ya turut tulang dekat crossmember nah tapi kalau untuk sasis yang sudah berhubungan dengan roker aram berhubungan dengan untuk dudukan naproda itu kan pasti berubah ya posisi ban Nah itu yang memang agak sedikit memakan biaya besar dan terlebih juga berhati-hati juga saat dimana teman ingin membeli mobil second ya jadi kita mesti cek di bagian-bagian yang sensitif tapi kalau hanya kategori rusak seperti ini teman-teman tidak usah terlalu khawatir ya maksudnya ini tidak perlu memakan biaya besar hanya kita perlu untuk bernegosiasi dengan bengkel tersebut ya teman-teman kemudian ini juga bisa kita beli ya teman-teman kita bisa beli bagian-bagian ini semua yang rusak ini bisa kita beli ya karena ada yang jual ya teman-teman hanya memang terkadang jual itu di bengkel resmi ya biasanya ini barang-barang dijual kalau untuk di luaran saya jarang beli karena memang jarang informasi itu ya tapi ada yang jual jadi kita bisa membelanjakan kemudian kita bisa negosiasi dengan bengkel untuk jasa pekerjaannya kira-kira seperti itu tujuannya untuk menekan angka biaya ya untuk biaya perbaikan mobil tersebut Nah jadi untuk kategori seperti ini saya tekankan atau saya informasikan kepada teman-teman tidak usah terlalu panik karena kerusakannya tidak terlalu berat ya teman-teman memang kalau untuk orang awam melihat sepertinya berat ya padahal sebetulnya tidak ya teman-teman karena terlihat sasisnya masih bagus dan bagian-bagian yang sudah saya jelaskan tadi pun masih bagus tidak ada kerusakan sama sekali di bagian-bagian yang boleh dibilang dengan harus meneluarkan biaya besar ya hanya memang di bagian sini aja yang mesti kita ganti atau kalau memang mau diperbaiki pun bisa yang penting mengerjakannya dengan secara mungkin ini kan terkadang kita tidak bisa lihat ya karena kan posisinya di bawah damper ya teman-teman Nah itu sebabnya saya ulangi sekali lagi saat kita membeli mobil second mobil bekas kita harus mengecek luar maupun dalam ya bagian luar maupun bagian dalam ya ya mesti ngolong-ngolong dikit hahaha diharap sedikit ya kan kalian masih melihat ya teman-teman tujuannya supaya kita jangan sampai nanti kecolongan gitu maksudnya teman-teman jadi kalau memang harus kita cek secara keseluruhan secara keseluruhan ya kalau memang misalnya harus memanggil teman atau montir yang paham yaitu lebih jauh lebih baik oke teman-teman saya mau melanjutkan pekerjaan saya mungkin ini aja informasi dari saya buat teman-teman semuanya ya dan terimakasih banyak teman-teman sudah mengikuti video kali ini nanti kita ketemu di video yang akan datang salam selesai buat kita semuanya thank you teman-teman bye selamat menikmati